Pemirsa Anda mengikuti News Update, Berita 1 News Channel, saya Donny De Keiser. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melarang 4 orang sopir bus antar provinsi yang akan mengangkut pemudi ke berbagai tujuan karena terindikasi pecandu narkoba. Selain sopir, 2 unit bus juga tidak diperkenankan beroperasi karena tidak laik jalan. Langkah tegas itu diambil oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho saat meninjau terminal Amplas. Menurut Gatot, keempat sopir itu terbukti mengkonsumsi ganja setelah Dinas Perhubungan yang menggandeng Badan Nasional Narkotika Provinsi atau BNNP Sumatera Utara melakukan tes urin terhadap belasan sopir yang diperbantukan. Gatot juga akan berkoordinasi dengan perusahaan angkutan tempat di mana keempat sopir itu bekerja. Langkah ini diambil agar tidak membahayakan keselamatan pemudik. Kita meninjau ke stasiun bus, tadi dari sampling sekitar 15 sopir yang sudah dikuji, ada 4 yang tidak layak untuk perangkatkan pemudik karena 4-4nya terindikasi sangat positif.